salam wisna wira wilayaka halo sobat baret biru di seluruh wilayah Nusantara berjumpa kembali dengan kami serda pom ahmad pulki yang akan memberikan informasi terupdate teraktual dan terpercaya kegiatan prajurit baret biru di seluruh wilayah Nusantara yang akan kami hadirkan untuk anda dalam liputan wisna wira widayaka sepekan prajurit pus pomal dipimpin oleh Wakil Komandan dan pusat polisi militer angkatan laut laksamana pertama TNI dokter handes harimurti mhan ikut memeriahkan fanwalk hari ulang tahun ke-77 Bayangkara yang digelar di kawasan silang barat Monas Jakarta pusat lomba gerak jalan beregut tersebut dibuka oleh Kapolri jeneral polisi listio Sigit Prabowo dan dihadiri oleh sejumlah pejabat negara diantaranya Menko Polhukam Mahfud MD pejabat utama Mabes Polri PJU Mabes TNI serta pemimpin redaksi media adapun kegiatan fanwalk pada rangkaian HUT Bayangkara ke-77 kali ini mengambil tema Polri presisi untuk negeri pemilu damai menuju Indonesia maju tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan sinergitas dan mempererat hubungan komunikasi baik internal dan eksternal sebagai pengayom dan pelindung masyarakat guna mewujudkan kondusivitas keamanan dalam negeri untuk mengawal tahun politik 2024 pusat polisi militer angkatan laut melaksanakan upacara penaikan bendera merah putih hari Senin pada akhir bulan Juni tahun 2023 di lapangan hitam Mako Puspomal Kelapa Gading Jakarta Utara upacara penaikan bendera merah putih tersebut dipimpin langsung oleh kasat Gaktip Puspomal kolonel laut PM Henry Sinaga SHMH selaku inspektur upacara serta diikuti oleh seluruh personel perwira Bintara Tamtama dan PNS Puspomal dalam sambutannya beliau menyampaikan agar para prajurit baret biru untuk tetap mematuhi peraturan dalam berkendara mulai dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan melengkapi surat-surat kendaraan yang digunakan sebagai penegak hukum dan tata tertib prajurit prajurit pomal harus bisa menjadi contoh bagi prajurit yang lain diharapkan dapat terus menunjukkan eksistensinya dan mampu melaksanakan fungsinya sesuai dengan hukum undang-undang dan peraturan yang berlaku komandan pusat polisi militer angkatan laut laksamana muda TNI Samista SH memimpin acara diserah terima Jabatan Kepala Satuan Penegakan Ketertiban Puspomal yang diselenggarakan di gedung RB Supardan Mako Puspomal Kelapa Gading Jakarta Utara Jabatan Kasat Gaktib Puspomal sebelumnya dijabat oleh Kolonel Laut PM Hendri Sinaga SHMH selanjutnya diserah terimakan kepada pejabat baru Letkol Laut PM Darmansa SH pada kesempatan tersebut dan Puspomal menyampaikan bahwa Jabatan Kasat Gaktib Puspomal sangat penting sebagai pendukung program pembinaan personel TNI Angkatan Laut yaitu mewujudkan prajurit TNI Angkatan Laut yang baik dan sesuai dengan aturan militer yang berlaku selanjutnya untuk pejabat Kasat Gaktib Puspomal yang baru agar lebih meningkatkan kinerja yang sudah berjalan guna mengatasi tantangan tugas di masa yang akan datang Pusat Polisi Militer Angkatan Laut beserta warga Kelapa Gading dan sekitarnya melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah secara berjamaah di Masjid Biru An Nizam Puspomal Kelapa Gading Jakarta Utara kegiatan sholat Idul Adha kali ini mengangkat tema jadikan Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023 sebagai sarana peningkatan ketakwaan dan kepedulian pelaksanaan sholat Idul Adha 1444 Hijriah tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana I Dr. Handes Harimurti M. Han beserta seluruh pejabat utama Puspomal pada pelaksanaan sholat Idul Adha tersebut bertindak selaku imam dan khotib yaitu Ustadz Ahmad Mardono dalam ceramahnya Ustadz Ahmad Mardono menyampaikan bahwa momen Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023 memberikan pesan yang penting bagi kehidupan kita terutama dalam mengambil teladan dari Nabi Ibrahim Alaihi Salam beserta keluarganya Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista sh yang diwakili Wadan Puspomal Laksamana pertama Dr. Handes Harimurti M. Han menyerahkan hewan kurban kepada takmir Masjid Biru An Nizam selaku Panitia kurban Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023 di Masjid Biru An Nizam Puspomal Kelapa Gading Jakarta Utara pada kesempatan tersebut dalam sambutannya Wadan Puspomal menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Panitia yang terlibat serta berharap seluruh masyarakat dapat menerima dan menikmati daging kurban yang telah dipersiapkan oleh Panitia setelah penyerahan hewan kurban kepada takmir Masjid An Nizam dilanjutkan dengan pelaksanakan pemotongan hewan kurban yang disaksikan oleh Wadan Puspomal beserta pejabat utama Puspomal kegiatan penyembelihan hewan kurban kali ini terdiri dari sembilan ekor sapi dan 22 ekor kambing yang mana hasil daging hewan kurban tersebut akan dibagikan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan di sekitar lingkungan Mako Puspomal Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH melaksanakan sholat Idul Adha bersama Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono SEMM dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dengan Imam Sholat Idul Adha Letkol Laut Kiai Haji Syukriya Dinata Rahman S.A.G. dan Khotib Profesor Dr. Otman Omar Syihab bertempat di lapangan Brigif 1 Marinir Cilandak Jalan Raya KKO Cilandak Jakarta Selatan pada perayaan Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023 kali ini mengambil tema jadikan Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023 sebagai sarana peningkatan ketakwaan dan kepedulian selesai pelaksanaan sholat Idul Adha dilanjutkan dengan penyerahan hewan kurban dan penyembelihan hewan kurban Komandan Pomko Armada 1 Tanjung Pinang Letkol Laut PM Didik Wahyudi bersama jajarannya memberikan surprise berupa tumpeng ulang tahun kepada Kapolres Tanjung Pinang pada peringatan HUT Bayangkara ke-77 tumpeng ulang tahun yang diberikan tersebut sebagai tanda perhatian dalam soliditas, sinergitas dan kekompakan wujud kebersamaan TNI Polri dalam mengawal NKRI khususnya di wilayah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau Ketulusan hati adalah kunci keberkahan dalam setiap amal kita Idul Adha mengajarkan kita untuk selalu berbagi dan peduli terhadap sesama Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut beserta seluruh kerabat kerja Bakpen Puswamal kami pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan Jangan lupa, jauh mari Jangan lupa, jauh mari